Pembesar di tengah pro kontra perlunya impor beras sudah datang 5.000 ton yang tiba di Tanjung Priok, Jakarta Utara pekan lalu. Dari total 200.000 ton yang rencananya akan datang penuh sampai akhir tahun ini. Dan dijanjikan bahwa impor ini tidak akan dilakukan pada saat panin raya. Apakah pro kontra ini akan bisa juga membuat harga beras perlahan-lahan terkendali? Kita berdiskusi bersama dengan ekonom Indef Nailul Huda. Pak Nailul selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Mas Nailul kalau kita lihat sebetulnya ada perbedaan data kalau saya lihat. Data produksi padi atau beras itu mengatakan cukup tidak perlu impor. Tapi di sisi yang lain kita lihat di pasar itu harganya beras naik pelan-pelan. Dan cadangan beras pemerintah juga turun akhirnya impor dilakukan. Apakah benar impor ini akan bisa menekan kenaikan harga beras, mengamankan cadangan beras pemerintah, atau seperti apa menurut Anda? Ya, Mas Leo. Tentu kita harus melihat dari dua sisi ya. Memang cadangan beras pemerintah ini kalau bisa kita lihat bahwa yang ini diperlukan untuk menjaga stabilisasi harga gitu kan. Agar tidak terlampau tinggi. Karena kalau kita lihat memang untuk beras 100 medium 2 itu mengalami kenaikan dari awal tahun gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika impor beras ini akan memengaruhi harga di tingkat petani gitu kan. Nah, ini pasti akan memengaruhi bahwa di harga di tingkat petani ataupun produsen itu akan mengalami penurunan. Nah, ini yang pangkalnya adalah tadi yang disebutkan Mas Leo adalah data gitu. Data yang disebutkan oleh kemudian pertanian itu menyebutkan bahwa ada 600 ribu ton ya, 600 ribu ton itu yang bisa diserap oleh bulog. Tapi kenyataannya memang masih rendah sekali di lapangan gitu. Nah, ini yang harus ada sinkronisasi data, satu data tunggal ya. Yang saya rasa itu bukan untuk kebijakan, semua kebijakan, terutama kebijakan pangkat. Sebetulnya kan Mas Nailul kalau kita melihat di pemerintahan sebelumnya, itu kan soal beras itu menjadi masalah karena tidak menggunakan satu data. Tapi sekarang yang disebut-sebut itu kan sudah satu data, data berasnya dapat dari BPS semuanya. Nah, kalau kita lihat impor sekarang sudah dilakukan, sudah berjalan, 500 ribu juga ton disetujui, itu akan bisa benar-benar dijaga tidak? Bahwa tidak akan menekan harga beras terutama pada saat panen raya tahun depan. Karena kan ini 200 ribu katanya sampai akhir tahun, benar apa tidak 200 ribu sampai akhir tahun? Lalu nanti 300 ribunya kalau ternyata datangnya, 300 ribu ton itu pada saat panen raya, ini kan bisa menekan juga harga jual petani. Bagaimana nih Mas Nailul? Iya, Mas Leo, kalau saya rasa sebenarnya untuk persiapan luar wajah sudah bisa dikatakan cukup sebenarnya kalau untuk menjaga harga beras ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya apabila tahun depan itu ditambah lagi 300 ribu, ini artinya, dan itu mendekati panen raya kan, dari Maret sampai September gitu kan. Mereka atau petani ini terjadi panen raya yang memang penyerapannya sangat besar gitu. Produkannya sangat tinggi di bulan-bulan itu. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya gini Mas Leo, Nah, apakah mampu nih bulok ini menyerap dari petani ketika panen raya? Nah, kalau kita lihat di tahun ini, ternyata penyerapan bulok itu rendah. Dan paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat data di tahun 2021 itu penyerapan bulok itu mencapai 1,2 juta ton. Tapi, di tahun ini itu hanya 900 ribu ton. Nah, ini artinya ada penurunan penyerapan gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan bahwa ketika sudah ada stok beras sampai 300 ribu, dan ketika panen raya, itu bulok nggak mampu menyerap. Nggak ada dana lagi untuk menyerap dari petani gitu. Nah, ini yang menjadikan harga di tingkat petani akan anjlok gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita... Oke, Mas Nailul, itu sebetulnya tidak bisa serapnya, tidak bisa menyerap beras petani itu yang dilakukan bulok, itu memang karena uangnya kurang? Atau memang strategi atau manajemen penyerapannya tidak bagus? Atau apa ya? Karena kalau saya berpikir ketika panen raya, itulah saatnya bulok menyerap beras petani supaya harga tidak jatuh, lalu menyetok juga. Dan pada saat akhir-akhir tahun seperti sekarang, saat tidak ada panen, inilah waktunya untuk mengeluarkan beras supaya harga beras yang mulai naik juga kembali turun. Masalahnya ada di mana? Ada di buloknya atau anggaran dari pemerintah untuk bulok atau di mana Anda lihat? Ya, Mas Nailul, jadi kalau bulok itu kan dia mengacu kepada harga acuan beras ya. Oke. Harga acuan beras itu ditentukan, biasanya BPS itu dia menentukan ini berapa nih harga acuan berasnya, kemudian kemudian perdagangan itu mengeluarkan harga acuannya gitu kan. Biasanya itu udah di angka Rp10.200 sampai Rp10.300. Nah, sementara jat penggilingan itu harganya sudah ditawarkan mencapai Rp11.000. Nah, ini yang menjadi masalah bahwa ini tidak ada sinkronisasi harga acuan beras dengan harga yang ditawarkan di penggilingan. Artinya ketika bulok ini menyerap dengan harga yang ditawarkan penggilingan, ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga acuan beras. Nah, ini yang saya rasa dipakala juga, Mas Nailul. Jadi, ada selisih harga acuan itu dengan harga yang diusaha penggilingannya. Nah, ini yang saya rasa ya bulok akhirnya serapannya cukup rendah gitu. Mas Nailul, ini beras yang sudah mulai masuk di periuk ini, nanti akan masuk ke gudang bulok, disimpan di gudang, atau memang juga akan bulok langsung salurkan ke pasar supaya harga beras itu turun? Ya, sebenarnya itu untuk cadangan pemerintah ya, Mas Nailul. Berarti CBP gitu kan, cadangan beras pemerintah. Ya, itu kan dia ada di gudang bulok terlebih dahulu gitu. Nah, ketika harga dirasa sudah mengkhawatirkan, sudah terlalu tinggi, biasanya bulok itu mengeluarkan untuk operasi pasar. Bisa menekan harga gitu. Nah, ini sekarang kita lihat untuk harganya gitu. Sebenarnya harga untuk yang beras medium itu berada di angka Rp12.000.000 ke-150.000 ya. Dan ini sebenarnya tidak jauh beda dengan angka di awal tahun, di mana itu Rp11.550.000 gitu. Nah, ini yang kemungkinan besar ya bulok akan menggelotorkan bukan dalam waktu dekat sih, karena dirasa masih cukup ini, masih terjangkau. Kita harapkan memang ada kerjasama yang lebih baik ya, lebih efektif. Kemudian kalau memang harga atau kebijakan alokasi itu tidak pas pada saat panen raya, tidak punya duit untuk membeli, ya harusnya ini yang diperbaiki ya. Kita harapkan ada perbaikan ke depan. Untuk saat ini, terima kasih Ekonomi Indef Nailul Huda. Mas Nailul, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas. Terima kasih.